Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu Bagaimana kabar kalian hari ini? Gua harap kabar kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya Amin So, jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini Gua bakal nemenin kalian semua Dengan membahas film yang oke punya Kali ini gua bakal membahas sebuah film Berjudul The Dragon Hunting Well yang dirilis pada tahun 2020 Dimana film bergenre action ini Menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Sun Yi Cheng Yang datang ke kota berkabut Untuk membantu menyembuhkan wabah penyakit Yang sedang terjadi di sana Di kota itu ia akan menemui seorang dokter wanita Bernama Chuo yang berasal dari kota tersebut Setelah sampai di kota itu Ternyata yang mereka hadapi bukanlah wabah penyakit Mereka justru menghadapi seekor hewan predator Berwujud naga yang sangat buas Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru Dari channel Sarjana Bintucuy Lalu bagaimana kaki Saming mengalahkan ular tersebut Gak usah berlama-lama lagi Karena gue tahu kalian semua Butuh asupan perfilman Segera atur posisi reban terbaik kalian Si matriskan celana dalam Ambilkan juta tangga dan Check it drop Di awal film kita akan diperlihatkan Sebuah kota yang sedang mengalami wabah penyakit Yang sangat mematikan Sehingga para penderitanya Harus dikarantina di tempat yang terpencil Oleh sebab itu Dokter Sun Datang kesana karena permintaan Sang wali kota Setelah sampai di kota itu Sun disambut oleh Sang wali kota yang bernama Li Kemudian disana Sun melihat para warga Sedang menyembah di sebuah sumur tua Yang dipimpin langsung Oleh Sang Pramal Tua Setelah itu tiba-tiba datang seorang warga Yang membuat kekacauan disana Dengan sikap Sun segera menghentikan Aksi warga tersebut Lalu Sun akan berpindah Dimana wali kota mengajak Sun Melihat para warga yang sedang dikarantina Disana ia bertemu Dengan dokter Chuo yang selama ini Menangani pasien yang berada disana Karena tidak menaati anjuran untuk memakai masker Yang telah diberikan Akhirnya dokter Chuo mewajibkan Sun Untuk tinggal disana Itu semua karena ia takut Sun menularkan wabak penyakit Jika keluar dari tempat tersebut Lalu saat malam hari pun tiba Sun terlihat bersama seorang warga Yang bernama Chang Ia adalah seorang petugas Yang selama ini dipercayai oleh sang wali kota Untuk menjaga kota berkabut Kemudian scene akan berpindah Kita juga akan diperlihatkan sosok misterius Yang bergerak di bawah tanah Dengan jikap sosok itu menarik seorang warga Yang sedang memecah kayu malam itu Mendengar keributan yang sedang terjadi Warga segera berkumpul di tengah halaman tempat karantina Seketika suasana berubah menjadi panik Karena sosok misterius seketika muncul Dan memangsa salah satu warga disana Sosok itu adalah seorang monster Yang berwujud seekor naga Satu demi satu para warga Ia mangsa sehingga ketakutan Dan kepanikan disana Ikut bertambah Beruntungnya setelah itu Monster pergi meninggalkan tempat tersebut Akibat dari kejadian itu Para warga bertekad untuk kembali ke kota Karena mereka tidak mau mengalami nasib yang serupa Seperti warga yang telah tewas Dimangsa oleh monster tersebut Di tempat lain para warga Terlihat cemas setelah sang peramal Memperlihatkan air sumur Yang berwarna sangat geruh Ia mengatakan bahwa semua ini adalah Bertanda sang Dewi setang murka Kepada semua warga kota tersebut Tak lama kemudian Para warga yang kembali dari karantina Telah sampai di tengah kota Wali kota dan para warga lainnya pun Dengan sikap mencegah dan menghalau mereka Agar tidak masuk ke dalam kota Itu semua karena sang peramal Mengatakan bahwa mereka semua adalah manusia yang dikuduk Oleh sang Dewi sumur Mendengarkan semua itu Dokter Chuo dan yang lain Menjelaskan bahwa kepergian mereka Disebabkan monster yang sudah memangsa Beberapa warga penghuni Tempat karantina Namun sang wali kota dan peramal tua Tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Dokter Sun Ia lebih percaya pada peramal Bahwa warga tersebut terkena kutukan Dari Dewi sumur yang sedang murka Tak lama kemudian Sang monster muncul di tempat itu Peramal tua seketika tewas Setelah dimangsa oleh monster naga yang muncul secara tiba-tiba Setelah memangsa beberapa warga disana Monster itu seketika pergi begitu saja Akibat dari kejadian itu Sang wali kota memutuskan untuk meminta bantuan ke ibu kota Wali kota dan semua warga Akhirnya pergi ke tepi sungai Untuk menaiki perahu yang akan membawa mereka ke ibu kota Sempat terjadi konflik disana Karena secara mengejutkan wali kota melarang warganya yang terkena kutukan Untuk naik ke perahu itu Dokter Chuo dan Sun kembali menjelaskan Bahwa penyakit yang dialami oleh warga Bukan sebuah kutukan Melainkan hanya sebuah penyakit biasa yang bisa disembuhkan Namun sang wali kota Tetap tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh dokter Chuo Ketika akan menaiki kapal Tiba-tiba muncullah sebuah monster Yang menghancurkan kapal yang akan mereka naiki Seketika mereka bergegas kembali ke tengah kota Namun sang wali kota mengajak mereka masuk ke dalam bunker Karena memiliki fondasi bawah tanah yang sangat kuat Tentunya hal itu akan melindungi mereka Dari serangan monster untuk sementara waktu Nampaknya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus Sang monster masih bisa menembus lantai bunker tersebut Dari berbagai kejadian yang telah dialami Mereka akhirnya mengetahui bahwa monster tersebut Mencari mangsa dengan getaran yang ditimbulkan dari gerakan mereka Sun dan beberapa warga Akhirnya mencoba tidak bergerak ketika monster tersebut mendekat Aksi mereka tersebut cukup berhasil untuk beberapa saat Seorang warga bernama Yowusan Melempari monster itu dengan sebuah arak Yang tersimpan di lantai atas ruangan tersebut Rencana itu ia lakukan Agar bisa menjaga monster kembali ke tempat asalnya Melihat api yang mulai membesar Mereka kemudian keluar melalui jendela Dan sesampainya di tengah kota Mereka kembali berdiskusi untuk menyusun rencana selanjutnya Yowusan nampak menawarkan kepada mereka semua untuk mengikutinya ke sebuah gua yang ia temukan sekitar 6 bulan yang lalu Sang wali kota tampak tidak percaya dengan apa yang disampaikan Yowusan Namun Yowusan mengatakan bahwa gua tersebut ia gunakan untuk menyimpan harta benda dari hasil mencuri barang warga yang selama ini ia lakukan Yowusan juga tidak memaksa mereka untuk mempercayainya Karena melihat ketulusan dari hal yang diucapkan Yowusan Akhirnya Sun mempercayainya dan ikut dengannya Dokter Chuo dan Chang juga bersetia ikut yang pada akhirnya Membuat mereka semua bersetia mengikuti Yowusan Sesampainya di gua tersebut Yowusan dan yang lain bertanya tentang tulang-tulang manusia yang mereka temukan Karena 6 bulan yang lalu saat Yowusan menemukan gua tersebut Tulang-tulang itu tidak ada Sang wali kota akhirnya mengakui bahwa itu adalah berbuatannya Ia menjelaskan bahwa hal yang ia lakukan adalah agar bisa terlepas dari kutukan yang sedang terjadi Chuo dan Yowusan terlihat sangat emosi Karena yang dilakukan oleh wali kota Li sangat tidak manusiawi Yowusan sempat terpanjang emosi dan hampir saja memukul sang wali kota Lalu tiba-tiba monster itu muncul di tempat tersebut Sang wali kota yang merasa berdosa dengan apa yang selama ini ia lakukan Hanya bisa terdiam tanpa kata Sehingga ia harus tewas dimengsa oleh monster itu Sementara para warga yang tersisa Tetap berusaha menyelamatkan diri dari buasnya monster yang berwujud naga itu Sun dan yang lainnya akhirnya terpocok di sebuah sudut gua Sang monster sudah mendekat namun segera menjauh dari tempat karena suatu hal Dr. Sun seketika menebak bahwa monster itu tidak menyukai cairan yang dihasilkan dari tanaman yang berada di depannya Chang kemudian mengatakan bahwa cepat atau lembat monster itu akan menemukan mereka jika hanya bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa Yoh San seketika maju untuk mengalihkan perhatian monster tersebut Dr. Sun dan Chang seketika maju mengikuti aksi yang dilakukan oleh Yoh San Sedangkan Chuo bersama anak Chang pergi meninggalkan tempat tersebut Namun nasib sial telah dialami oleh Yoh San Ia harus tewas akibat aksi yang dilakukannya Sedangkan Dr. Sun dan Chang terus berusaha melakukan perlawanan Dengan sangat cerdik Chang berhasil mengalihkan perhatian monster itu Sedangkan Dr. Sun mengikat ekor monster itu ke sebuah bongkahan batu Dan setelah berhasil Sun segera memancing perhatian monster agar segera mengejarnya Aksi yang dilakukan Dr. Sun akhirnya berhasil Dimana batu yang diikatnya tadi terjatuh ke sebuah jurang yang sangat dalam sehingga menarik monster itu masuk ke dalam jurang juga Dr. Sun dan Chang akhirnya keluar dari gua tersebut dan menemui Dr. Chuo dan anak Chang di atas gua Chang terlihat bahagia karena selamat bersama anaknya Sedangkan Chuo terlihat sangat bahagia karena Dr. Sun selamat dari kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami Kemudian mereka berpelukan dan film pun tamat cuy Ending yang mantap abis Jadi begitulah alur cerita film The Dragon Hunting Well kali ini cuy Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah Kita boleh menjalani tradisi turun-temurun yang telah kita jalani dari nenek moyang kita Namun jangan samakan tradisi dengan takayul yang membuat kita bertindak sangat bodoh Segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan manusia harusnya dipikir dengan sangat matang-matang Dan didiskusikan secara terbuka dan dengan pikiran yang terbuka juga tentunya Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis cuy Jika kalian mempunyai ide film-film bagus Kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah cuy Agar film itu nantinya bisa menjadi inspirasi orang lain cuy Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bintu Akhir kata gue pamit Salam Bintu untuk calon Sarjana Thank you for watching this video And see you in the next video Ciao Ciao Salam you in the next diee video